Henshin Set Scan Akateria Bikun terbaru itu baru aja bocor kemarin ya Tepatnya di malam hari Tanpa babibu dan juga langsung gercep Udah dibahas aja nih di Tolsato kali ini itu besoknya ya Jadi disimak terus bahasannya biar kalian tetap up to date pastinya ya Jadi bahasannya sepertinya bakalan banyak nih Karena bakalan ada form baru, bakalan ada rider baru Dan juga Desire Grand Prix yang baru juga Yang siap dibahas untuk edisi kali ini Dan ini adalah bahasan Tere Bikun terakhir di tahun ini Di akhir tahun 2022 Dan nanti kita akan ketemu lagi tahun depan di akhir Januari berarti ya Untuk pembahasan Tere Bikun lagi Jadi yuk langsung saja kita bahas Jadi pertama ini dia cover dari majalah Super Tere Bikun edisi kali ini Ada form baru Gids yang tentunya jadi highlight bahasan kita kali ini juga ya Dan itu Magnumbus apaan kan? Dan itu jam digital buat bocil ya pak ya Jadi bukan race buckle baru ya Tapi anda juga jadi pengen ya walaupun buat bocil ya Jadi disampingnya juga ada 5 Kamen Rider baru sekaligus Terus ada Rewise dan Vice Edition DGP Ada Sika dan juga ada 2 Rider lagi yang bakalan anda bahas nanti Dan dibawahnya ada Sentai baru yang kemarin juga sudah anda bahas first looknya Yaitu Osama Sentai King Oh Ja Nah kalau tadi kan depannya itu Gids ya Ini cover Tere Bikun emang bolak-balik apa gimana nih ya Tapi ada cover satu lagi ya yang depannya itu si Kuwaga Oh Ja Jadi si Ranger Merah dari si King Oh Ja ya Dan V Buckle Buckle ya Beltnya Kamen Rider Yuki yang versi Race Buckle nya Ya kira-kira seperti itu Jadi langsung aja kita lanjut teman-teman Nah ini dia pembahasan utama langsung ke main highlightnya Biar panas nih ya Akan ada Race Buckle baru yang akan memunculkan foam baru Dan akan langsung dipakai oleh sang pemeran utama kita Si Kang Review Yaitu si Gids ya Dan inilah dia Kamen Rider Gids Power Builder Boost Foam Jadi soal Power Builder ini sudah pernah anda bahas sebelumnya Pas bahas movie-nya Gids dan juga si Revise yang movie Battle Royale ya Disitu akan ada Kamen Rider baru yang muncul Bernama Kamen Rider Shika ya Jadi Shiker atau Shika Jadi pelakalan Jepangnya anda udah tau Shika ya Jadi anda nyebutnya seterusnya yaudah Kamen Rider Shika ya Dan si Shika yang usernya si VJ Daniel itu Bakalan pake Race Buckle satu ini untuk berubah ya Ternyata Race Buckle ini tuh bakalan keluar di serial juga Dan dipake sama si Aceng Item yang keluar di movie dan keluar di serial Sebenernya bukan pertama kali juga ya Sebelumnya kan Revise itu ya Pake Neobata Vice Stamp di movie dan keluar juga di episode Terus ada Saber juga kan dengan Emotional Dragonnya Si ini aja Pak Zero One tuh Zero Zero One ya Yang pake si Force Riser itu yang gak ada ya di serial ya Nah jika diliat ini tuh memang Race Buckle yang tipe berat gitu ya Jadi kayak apa ya Tipe-tipe kulit macam Bulldozer gitu lah Kayak Factory gitu lah ya Jadi dipake sama Shika ini cocok Karena sama-sama Buki ya Dimana dia tema hewan itu elk ya Rusak yang memang apa ya Gempal gitu ya Jadi layaknya zombie dipake sama Bava lah ya Jadi ya tipe-tipe gempal kayak begitu Nah ini ketika dia pake sama Gids Dan ditambah pake Boost lagi Jadi perspektifnya juga kalian bisa liat ya Ada depan, kiri, kanan, belakang Cukup keren dan cocok-cocok aja menurut Anda ya Sejauh ini semua dipake Gids, Race Buckle Cocok-cocok aja sih menurut Anda ya Di kanan kalo kalian liat ada loot box baru yang warnanya itu hitam sama putih Sebelumnya kan kuning sama pink ya Yang ada ikon tanda tanya dan juga tanda seru Yang namanya itu Hatena sama Bikuri Nah ditunggu reviewnya ya Nah sekarang ada yang hitam dan juga yang putih ya Jadi untuk nyimpen si Power Builder Race Buckle ini Dan nanti si Aceng itu bakalan nemuin Jadi nemuin apa dibantu sama Miram sama Samas lagi nih Nah ini penasaran ya Jadi Power Builder ini kan kayak terdiri dari dua part ya Jadi ketika pake Boost Si bagian persenjataannya temen-temennya Yang kayak ada tiga warna itu Ditaro di si Race Buckle Holder ya Di samping Jadi sistematisnya nanti kayak gimana ya Anda bakal jelasin nanti Pokoknya ini bakal asik nih ngejelasin soal ini Terus di kiri atas masih ada si Gids yang pake Power Builder ini Dan lagi gelut lawan para Jamaatuk Kroco sama Rider baru Lanjut Sebelum kita bahas Ken lagi Sepertinya harus bahas ini dulu nih ya Biar semua bahasan selanjutnya ini relate ya Jadi Bandai itu bakalan ngerilis DX Power Builder Buckle and Giant Race Buckle Set Seharga 5.229 yen Dan bakalan rilis sebentar lagi ya Surprisingly Yaitu tanggal 27 Desember 2022 Hadiah Natal nih Cukup mahal juga sih menurut Anda ya Jadi kalau nyampe Indo itu Kira-kira 900 ribu sampai sejutaan pasti ya Dan yang anak kaget ini reguler masuknya ya Bukan premium Bandai Jadi kemarin kan udah bikin prediksi nih ya Ah item keluar di movie Dipake sama Rider baru di movie Maling juga premium ya Eh ternyata keluar di serial juga Dan masuknya itu item reguler Tapi tetep aja mahal ya Dan udah direview kemarin banget sama channelnya Bandai Dasar memang gercep mereka ya Sesuai dengan namanya Power Builder dan juga Gigant Buckle Set Jadi selain Power Builder yang di kiri Yang kanan namanya itu Gigant Buckle Gigant Buckle jadi semacam arsenal gitu Atau tempat buat naruh persenjatanya dari si Buckle ini Dan Power Buildernya jadi semacam kayak pabriknya gitu lah ya Atau factory-nya gitu buat munculin si senjatanya Menurut Anda ini konsep yang cukup keren dan juga unik ya menurut Anda Makanya kalian lihat ada kayak 3 buckle kecil disitu ya Yang gambarnya itu ada pedang Pistol Sama palu Oke kira-kira sistematisnya kalian ngerti lah ya disininya Jadi ini kita ambil bahannya itu dari katalog mainannya ya Gambar-gambarnya ya oke Jadi kalau di total ini kalian tuh dapet 5 buckle Gila men ya 5 buckle plus 1 core ID ya Jadi ya lumayan mahal juga gitu oke Sekarang lanjut ke scan lagi temen-temen Kira-kira kayak begitu ya untuk si gambar si Raise Buckle-nya Dan juga si sistematisnya Nah dari senjata pertama nih Yang ada di Power Builder dan juga Gigant Buckle Set Bernama Gigant Sword Buckle ya Ini kalau Anda cari-cari infonya juga ada nama All Might Sword Raise Buckle Ya kalau salah boleh dikoreksi aja ya Pokoknya Gigant Sword Buckle disini Jadi Gigant Sword-nya itu dicoplok dari si Gigant Buckle ya Dan dimasukkan ke si Power Builder Nah nanti usernya kalau digambar ya si Gids ya disini ya Bakalan memunculkan senjata berupa pedang Bernama Gigant Sword Jadi ngerti kan si Gigant Buckle itu ya buat naruh persenjataannya Terus aduh pilih mana nih cabut Masukin Power Builder Nanti senjatanya kesamun atau muncul Kira-kira kayak gitu Yes Dan pedangnya ini tuh memang recycle dari pedangnya si Tokyo Ya dari Tokyo Ja Jadi terlihat disini si Gids itu sedang melawan Jamato Yang mirip sama Rook Jamato Yang baru-baru ini muncul tuh ya Btw Rook Jamato sama Jamato Yang ngebunuh si Pak Taira itu Di episode 2 ya kalau gak salah Yang pake kapak itu mirip-mirip loh temen-temen Ada yang unik lagi Di pojok kiri bawah nih ya Jadi selain 3 senjata utama dari si Gigant Buckle tadi Si Magnum Shooter itu akan dibuat versi Raise Buckle Kacangannya Dan nanti bisa diinsert ke si Power Builder Buckle Sehingga nanti si Gids itu bisa pake Magnum Shooter Tanpa harus berubah atau ganti ke Magnum Foam Dengan menggunakan Magnum Raise Buckle Wow Ngerti kan maksudnya ya Bilang aja males lah di bagian ini Kan repot gitu ganti foam lagi ya Jadi dia itu tetep bisa pake Magnum Shooter Dengan Foamnya si Power Builder ini ya Nah apakah Zombie Breaker, Ninja Dweller, Beat Axe itu akan dibikin versi kacangannya juga Dan nanti bisa bikin sistematis kayak gini juga Ya kita tunggu aja ya Masih bahas senjata dari Gigant Buckle tadi Jadi senjata kedua itu bernama Gigant Basta Sudah jelas juga ya ini senjata jenis tembak Apakah ini recycle dari senjatanya Z Trooper Memang mirip ya Jadi kayak ada moncong senjatanya macam kayak Mega Man gitu Terus ada pisaunya di bawah ya Tapi cukup keren lah menurut anda dan cukup gede juga ya Jadi kayak mematikan gitu Dan yang terakhir itu ada Gigant Hama Yang warnanya biru Palunya keren dan juga gede banget ya Jadi beda sama para rider yang Make Arm Hammer ya Yang warnanya pink yang kayak Lion Star itu Kalo kata Mamang Osa ya Berasa kayak pake palu plastik kan kalo yang itu ya Nah ini tuh jauh lebih keren Dan itu si Jama tuh sampe kelempar kayak gitu ya Digebuk sama si Haceng pake si Gigant Hama ini Dan ini dia temen temen hasil recap Tiga senjata yang dihasilkan oleh Power Builder Buckle Dan juga Gigant Buckle tadi Nah favorit kalian yang mana Kalo anda sih Blaster ya Kedua Hama Dan ketiga itu Sword ya Jadi semuanya sih menurut anda keren Tapi kalo harus milih dan juga diurutin Ya urutin aneh ya seperti itu ya Dan masih bahas soal Power Builder juga nih ya Anda bakal bahas selengkap mungkin Seperti yang kita tau bakalan ada 2 Kamer Rider Yang pake di Gitz ya Yaitu si Shika dan juga si Gitz Jadi ketika Power Builder dipake sama Gigant Buckle juga Berarti sama si Shika disini ya Suara yang keluar itu pertama kali adalah Set Warning ya Nah dan ini nih suara yang keren setelah Set Warning Would you like a custom selection? Ini yang ada maksud ya Jadi itu kayak ngasih komen buat milih senjata gitu si Buckle nya gitu ya Keren gak tuh? Mantap ya Nah sedangkan sama si Gitz Power Builder nya ini dipasangkannya sama Bus Emang sering banget nih ya si Aceng pasanginnya sama Bus gitu Dan akan menghasilkan suara pertama kali yaitu Set Creation Dan dilanjut dengan ada suara Deploy Power System Yah dua doya keren lah suaranya ya Beli gak? Beli gak? Di review gak kan? Hmm liat nanti Sekarang semuanya liat nanti Kemarin aja kilaf Gitz segitu banyak Udah mau tekur Pak Masih bahas soal Power Builder lagi Pokoknya bahas sampe kenyang ya Jadi Premium Bandai juga akan merilis RCF Alias Revolve Chance Figure Jadi namanya itu Camerade Gitz RCF PB03 Camerade Sika Movie Battle Royale Set Harganya itu 4.950 Yen Dan rilisnya itu masih lama banget May 2023 Jadi kita dapet part dari Power Builder nya Terus juga Gigant nya Terus tiga senjata tadi ya Si Sword Hama sama Blasta Terus juga kepala ama topengnya Shishika Terus juga topeng Revice sama Vice Jadi banyak banget temen temennya dan premium ini Tapi menurut anda sih lebih penting DX nya tadi ya Si Power Builder sama si Jijan Buckle Oke itu dia pembahasannya soal Power Builder Dan juga Gigant Buckle nya Menarik sekali temen temennya Jadi kita tunggu kemunculannya di serial Karena ya pasti kita bakal lebih dulu nonton serialnya Dibanding si Movie yang Battle Royale ya Jadi kita bakal liat se-ge-ge apa Race Buckle 1 ini Dan juga semoga munculnya gak sebentar pastinya ya Oke lanjut Masih digit Sepertinya nanti di episode kedepannya Si Desire Grand Prix yang baru itu Akan dilaksanakan Dan bakalan ada 2 Camerader baru juga yang muncul Yaitu Camerader Natsugi Sparrow Dan juga Ropo Jadi kita bahas dulu dari si Natsugi Sparrow Ini sepertinya untuk hewannya itu Burung pipit ya Jadi warnanya coklat gitu Banyak lah ya kita liat ya Burung pipit ya Cucut-cucut gitu ya Kalau salah burungnya apa ya Dikoreksi aja temen temen ya Dan yes Base itu masih helm dari Ginpen Setelah si Keiro kemarin ya Terlihat dia itu sedang memakai Monster Foam Melawan Yamato Keroco Dan juga bersama rider lain Yaitu si Gitz yang pake power builder Terus juga ada Ropo Ya dengan si Ninjanya Terus juga ada Tycoon sama si Nago Nah usernya Anda belum tau siapa Apakah mungkin orang tua lagi Apakah anak muda Seperti apa personality nya Ya kita tunggu ya Nah untuk selanjutnya Ini yang fresh Dan Anda seneng ya Jadi ada commander Ropo Namanya kok singkat Dan juga agak Aneh ya di telinganya Ropo gitu Untuk Ropo ini Kayaknya serigala deh ya Nah ini baru Fury Indonesia Solid-solid-solid pak Jelas ini rider baru yang fresh ya Jadi gak recycle Dari rider apapun Yang sebelumnya sudah muncul Anda yakin Tapi kalau dia Misalkan mati gitu ya Nanti pasti ke depannya Ganti lah ya Jadi base helmnya sama Tapi nanti hewannya beda gitu ya Jadi nanti bakal jadi anjing lah Atau jadi apalah Ginpen sama si Rowe aja Recycle dua kali pak Si Rowe jadi Dapan Jadi Pangjek Ginpen jadi Keiro Jadi sekarang si Natsuju Sparrow gitu ya Terlihat di gambar Si Ropo ini menggunakan Ninja form Dan juga zombie form Teman-teman Nah setelah bahas Si Natsuju Sparrow Dan juga Ropo Ini masih ada gambar lagi Si Ropo yang mengakses Beberapa form ya Dan hasil hack Si Kamada The Glare Yang namanya Adalah GM Rider Kan GM tuh kayak singkatan Dari Game Master juga ya Tapi disini ya Namanya itu GM Rider ya Nah ini belum tau Player mana Yang di hack Sama si Glare ya Dan terlihat mereka tuh Mengakses beberapa form juga Layaknya Rider-Rider lain ya Yang sudah muncul di Gids sejauh ini Kayak ada Armbrill Arm Arrow Dan lain-lain Oke ke gambar selanjutnya Dan disini ada Kamerader Gids Command Form Melawan Kamerader Glare ya Jadi pertarungan yang Sepertinya sih bakalan menarik Akhirnya Game Master dan si Aceng Disini tuh Baku hantam ya Dan ini sih yang Bakal jadi kejutan Yaitu kehadiran Karakter baru Bernama Chirami Jadi Chirami ini adalah Game Master baru Pengganti Girori Apakah Di tangan Chirami Desire Grand Prix Itu berjalan ke arah Yang seharusnya lah Atau makin kesini Makin kesana Dan makin banyak Konspirasi lah ya Jadi kayak keliatan banget Bobroknya gitu ya Jadi ini Kalo Anda boleh komentarin ya Tampilannya Kayak Kiria Dicampur sama si Evil Si Masta Si Isurugi Soichi Iya gak sih Dan juga Dipecatnya Giroli ini Bikin Anda mikir juga ya Apakah karena Dia itu Ketahuan Dan udah kebukti Dia itu licik Dan sering intervensi juga Makanya dia itu Dikeluarkan Nah siapa yang punya hak Ngeluarin si Giroli ini Pastinya ya Di atas Game Master dong Kedudukannya ya Sepertinya sih Si Miram juga ada hubungannya lah Sama Al ini ya Jadi kita lihat Mereka itu lagi kayak Inilah temen-temen Berkomunikasi juga Nah bisa jadi Peran Giroli ini Juga gak sampai disini aja gitu ya Jadi udah dia dilengsarkan Dari posisinya sebagai Game Master Mungkin aja nanti itu Dibikin kembali lagi Tapi lebih bengis Dan juga lebih jahat lagi Mungkin Itu sih masih sebatas Prediksian aja Lanjut ke bawahnya Akan banyak karakter baru Yang muncul Pokoknya disini ya Nah akan ada seorang pria Bernama Jan Yang bakal diperankan Oleh Fuku Suzuki Dia juga Sepertinya akan menjadi Kamerader juga Katanya sih Ini item kameradernya Kartu gitu Atau apa Kok sama kayak glare ya Kalau liat deskripsinya Dan dia itu adalah Fans berat Dari Ukiyo Ace Aka Gids Nah ini yang menarik nih Yang bisa mengubah Apa ya Vibe dan juga Sebagian alur Dari si Gidsnya ya Jadi disini tertulis Deskripsinya Kalau Anda udah Transet-transet Menarik ini Dimana desain Grand Prix Edisi kali ini Akan lebih disebar Luaskan Dimana orang-orang itu Bisa nonton secara publik Dan mereka itu bisa mendukung Dan memfavoritkan Salah satu player Di kompetisi Desain Grand Prix ini Asli Ini menarik Tapi Anda takutnya Jadi bumerang juga sih ya Jadi udah kayak Nonton bola gitu ya Lu bisa pilih Karakter favorit lu Lu bisa dukung juga gitu ya Jadi kalau Bener-bener soal ini tuh Mau direalisasi Jadi kehadiran orang-orangnya itu Harus bener-bener Dibikin terasa loh Misalkan si Gids gitu ya Dengan pendukung-pendukungnya Dengan fansnya itu ya Memang harus ada gitu ya Entah itu Dukungannya secara Apa ya Secara Media sosial lah Secara langsung Dan segala macem ya Bener-bener mendukung gitu ya Jadi ya Jangan sepi-sepi bayalah Kayak siapa gitu ya Dan ini dia Semua race buckle Dan juga senjata Dan juga item-item lainnya Yang sejauh ini Sudah rilis Di serial Gids Tentunya Lihatnya Bikin Menghala nafas Dan yang pasti Bikin dompet Kejang-kejang ya Hadeh Oke itu dia guys Pembahasannya Cukup banyak juga kan ya Jadi sebenernya Masih ada lagi ya Tapi ini udah Banyak banget ya Jadi yang Gids ya Kita bahas Gids semua Di video kali ini ya Kalau ada yang lain Bakalan anda bikin Pembahasannya juga Di video yang berbeda Pastinya ya Sebenernya ada sih Beberapa scan Masih bahas soal Gids juga Tapi gambarnya itu Cuman ngasih lihat Beberapa scene Yang udah terjadi Di episode-episode sebelumnya Kayak komenfo muncul lah Terus juga si Kayak walawan si ini lah Jadi kayak udah Udah terjadi gitu Kita udah nonton Di episode-episode sebelumnya Jadi ya Gak usah dibahas lah Kalian juga udah tau Lagian pastinya udah dibahas Lengkap juga Soal itu semua Di konten bahas-bahas Seperti biasa Dan juga soal Power Builder ya Tadi pembahasannya juga Agak cukup rumit Cukup panjang juga Bahasannya temen-temen ya Tapi ya Menurut anda sih Tadi seru gitu Ngebahasnya ya Jadi jangan lupa Komentar di bawah Soal semua yang udah Anda bahas Di video kali ini Ditunggu untuk Update-update-update Terbaru lainnya Pastinya ya Jadi ya Udah di akhir tahun Temen-temen ya Libur semakin dekat Tapi anda tetap semangat Buat ngasih update-update Juga buat kalian semua Terima kasih banyak Yang sudah menonton Jangan lupa diskusinya Sekali lagi Tentu-tentu jangan lupa Like, share, subscribe Dan reka-reka Bye-bye guys